kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah temen-temen di video kali ini saya memberikan informasi ya kalau misalkan MIUI 14 ini tuh bakalan rilis dan nggak lama ini temen-temen ya Nah kalau dilihat dari beberapa literatu ataupun informasi yang saya dapat di internet kalau misalkan MIUI 14 nanti itu akan rilis berbarengan dengan device terbaru dari Xiaomi itu adalah Xiaomi 13 teman-teman dan juga kemungkinan nanti untuk Redmi Note 12 ya ataupun seri Redmi Note 12 itu akan menggunakan MIUI 14 dan ini juga yang paling saya tunggu-tunggu Redmi Note 12 teman-teman ya yang kabarnya atau rumornya sudah menggunakan kamera telepoto nah ini yang menarik ya pastikan nanti kita tunggu aja perilisan resminya temen-temen ya yang pasti di sini untuk informasi MIUI 14 ini nah akan dirilis nanti berbarengan dengan peluncuran Xiaomi 13 oke Nah di sini kita akan coba cek dulu nih ya di beberapa device salah satu contoh di sini ada Redmi Note 11 nah Redmi Note 11 cara saya ini kita coba tes ya dengan menggunakan aplikasi MIUI downloader biasanya aplikasi MIUI downloader ini akurat teman-teman dan pasti dapat gitu kan Nah yuk kita langsung aja kita masuk ya teman-teman ke dalam aplikasi MIUI downloadernya nah disini saya sudah ada download dan kita sudah masuk di sini teman-teman kita coba lihat di bawah nah disini ada ya untuk pengecekan ya MIUI 14 cek ya Nah ini kita coba lihat di Redmi Note 11 langsung aja ya kita coba klik nah disini tandanya hijau Redmi Note 11 will get the MIUI 14 update kemungkinan nanti untuk Redmi Note 11 juga ini dapat teman-teman ya untuk MIUI 14 dan sepertinya MIUI 13.5 itu gak bakalan rilis jadi langsung rilis ke MIUI 14 teman-teman wih mantep ya mungkin ya dilihat dari sebelumnya ya dari MIUI 12 ada 12.5 kemudian MIUI 13 dan di MIUI 12.5 itu sebetulnya enggak banyak perubahan sih yang perubahan yang memang kerasa itu ya memang di MIUI 13 nya teman-teman seperti itu ya nah disini untuk Redmi Note 11 dapat ya untuk MIUI 14 kemudian kita coba lihat untuk Android 12 dia juga dapat tentunya teman-teman nah kemungkinan nih MIUI 14 nanti di Redmi Note 11 ini dia ini akan menggunakan Android 12 atau mungkin bisa langsung loncat ke MIUI sorry ke Android 13 teman-teman karena disini Android 13 juga available ya dan ada gitu untuk Redmi Note 11 ini teman-teman ini luar biasa sekali ya keren ini seperti itu ya jadi udah jelas ya di Redmi Note 11 ya udah pasti akan mendapatkan MIUI 14 oke lanjut disini ke device Poco nah device Poco pertama yang saya punya adalah Poco X3 NFC kita coba lihat disini teman-teman Poco X3 NFC dilihat dari informasi yang saya dapat dari Xiaomi UI disini Poco X3 NFC ataupun Poco X3 dapat MIUI 14 oke sip ya jadi masih aman disini ya untuk Poco X3 NFC akan mendapatkan MIUI 14 padahal baru ini ya mendapatkan MIUI 13 nih yang mudah-mudahan sih ini betul ya dapat gitu ya MIUI 14 untuk Poco X3 NFC kemudian kita coba lihat disini ya Poco X3 GT ya X4 GT F4 F3 itu juga dapat teman-teman ya nah disini kita akan coba lihat di MIUI downloader ya teman-teman lebih pastinya masuk ke MIUI downloader dan disini teman-teman bisa dilihat ya MIUI 14 eligible check disini kita coba lihat dapat ya MIUI 14 update kemudian kita coba lihat untuk Android 12 nya Android 12 sudah pasti ya karena disini kita sudah menggunakan MIUI 12 ya Nah ini sudah menggunakan Android 12 teman-teman ya untuk Poco X3 NFC ini ya sudah mendapatkan Android 12 nah sayangnya disini nanti kalau misalkan update ke MIUI 14 dia tidak akan mendapatkan Android 13 teman-teman ya sayang sekali untuk Poco X3 NFC disini hanya sampai di Android 12 aja ya karena dulu pas peluncuran Poco X3 NFC ini masih menggunakan Android 10 10 11 12 jadi udah naik dua ini ya dua OS teman-teman ya dua level Android Android 11 dan juga Android 12 jadi nggak bakalan mungkin dapat Android 13 seperti itu teman-teman nah oke jadi seperti ini nah kenapa si Redmi Note 11 ini bisa dapat may 13 karena dia ini basisnya di Android 11 teman-teman Android 11 Android 12 Android 13 nah kemungkinan nanti Android 14 ini di Redmi Note 11 udah gak bakalan dapat karena ya dijanjikan dua kali update OS ya ataupun Android teman-teman untuk device Xiaomi seperti itu ya Nah ini untuk Poco X3 NFC jadi sayang sekali enggak mendapatkan Android 13 ya Oke selanjutnya disini untuk Poco F3 Poco F3 disini udah jelas ya tadi udah kelihatan dapat teman-teman ya untuk MIUI 14 dapat kemudian disini juga kita sudah pakai Android 12 ya dan nanti juga dapat nih Android 13 karena ya Poco F3 juga disini dia ini ini awalnya MIUI Sorry Android 11 12 13 dan pasti dapat teman-teman disini untuk Poco F3 mantap Oke selanjutnya teman-teman disini kita coba lihat di HP sejuta umat Oke sampai sejuta umat gaming ya Poco X3 Pro nah di Poco X3 Pro ini kabar gembira ya untuk Android 13 dia akan dapat ya Poco X3 Pro will get Android 13 update teman-teman ini mantap kemudian untuk eh sini Android sorry MIUI 14 sudah pasti MIUI 14 disini kebagian teman-teman ada nih update ya kemudian untuk di Android 12 ya saat ini kita sudah pakai ya Android 12 nah untuk beberapa bocoran teman-teman ya terkait MIUI 14 saya sudah buat ya videonya itu mungkin sedikit prediksi lah ya tapi untuk realnya nanti kita coba lihat teman-teman ya seperti apa nah jadi gini kalau misalkan nanti ini untuk Xiaomi 13 itu sudah menggunakan MIUI 14 itu akan rilis di bulan November Desember teman-teman perilisan Xiaomi 13 itu antara November dan Desember Nah Bang kalau misalkan device-device yang abang punya nih keempat ini ataupun device-device lain itu ya mendapatkan MIUI 14 nya kapan nah disini mungkin prediksi saya MIUI 14 ini akan rilis secara global resmi itu mulai dari Januari 2023 teman-teman nah ini kasusnya sama tuh pas waktu masuk ke tahun 2022 ini ya itu akan perilisan MIUI 13 secara global nah sekarang sampai di Xiaomi Poco ya sampai di Poco XNFC itu sudah kebagian semua MIUI 13 teman-teman itu sesuai dengan apa yang sudah dikasih list dari Xiaomi nya kalau Poco XNFC itu dapat ya untuk MIUI 13 nanti untuk MIUI 14 juga ternyata dapat untuk Poco XNFC secara ya Poco XNFC ini HP awal rilis itu Poco teman-teman ya Poco XNFC itu di Indonesia ya nah seperti itu teman-teman ya jadi ya kemungkinan nanti kita tunggu aja untuk di device Poco X3 Pro F3 NFC Redmi Note 11 series ya itu mungkin nanti dapatnya di Januari ke depan gitu Januari Februari Maret April ya sampai kasusnya sama seperti MIUI 13 di tahun 2022 ini teman-teman oke jadi itu aja mungkin ya informasinya yang mudah-mudahan di sini jelas dan teman-teman nanti yang enggak ada device nya di saya di sini teman-teman bisa dicek sendiri langsung aja di aplikasi MIUI downloader ini ya download di Playstore gratis teman-teman download aja nanti langsung aja dicek ya di sininya MIUI 14 atau apalah nanti dicek seperti ini aja pokoknya Nah kalau misalkan teman-teman di sini belum ada muncul seperti ini update dulu aplikasinya temen-temennya untuk MIUI downloadernya seperti itu ya Oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip akhirnya ya MIUI 14 rilis nih mantap eh tadi Note 12 nih Aduh penasaran nggak nih temen-temen nih komen di bawah video selanjutnya video selanjutnya Kalian